Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya, Rohmat di channel Mintekno Kali ini kita keralangan produk terbaru dari JT Yaitu sebuah wireless neckband earphone yang serinya JT09 Dimana earphone neckband ditunjukkan buat kalian yang suka berolahaga Dan punya mobilitas tinggi Kira-kira seperti apa kualitasnya? Langsung aja kita mulai videonya Tapi sebelumnya just info di awal bahwa wireless neckband earphone JT09 series Dijual di harga Rp 199.900 Nah, tapi jangan lupa belinya di Lazada Karena lagi ada diskon besar-besaran di Lazada 11.11 sale Seperti gratis ongkir tanpa minimum pembelian Lalu ada bonus dadakan hingga Rp 1,1 juta Serta ada voucher sampai dengan Rp 11.011 kali setiap hari Menarik bukan? Yuk langsung aja cek linknya di deskripsi video ini Baiklah, pertama kita akan bahas packaging penjualan neckband JT09 series ini Untuk boxnya seperti box produk JT yang lain ya teman-teman Dengan warna khas oran Dan nampak di bagian depan ada gambar produknya dan beberapa selling point Seperti sudah mendukung IPX waterproof Lalu 14 jam playtime dan di bagian pojok ada jaminan garansi hingga 2 tahun rusak ganti yang baru Sedangkan di bagian box belakang ada spesifikasi detail dari neckband JT09 series Buat isi dalam boxnya ada unit neckband JT09 tentunya Lalu ada ear tips tambahan, terus ada kabel micro USB Dan terakhir ada kartu panduan yang merangkap kartu garansi juga Kedua kita ulas soal desain dan build quality neckband JT09 series Kalau soal desain neckband JT09 ini emang seperti neckband pada umumnya Polished dan simple Untuk neckband atau tai leher JT09 ini itu fleksibel ya teman-teman Jadi kalau ditekuk dan direnggangin masih aman Bobotnya juga ringan sekitar 19,5 gram Pas dipakai tuh kayak gak berasa aja Karena pada dasarnya penggunaan neckband emang dibuat bagi kalian yang punya mobilitas tinggi Dan buat aktivitas olahraga Jadi kalau neckband atau tai lehernya tuh gede Agak kurang nyaman aja dipakainya Terus untuk model hosting earphone-nya udah punya magnet Jadi bisa kita tempelkan kayak gini Jadi makin aman saat digunakan Untuk varian warna ada black dan navi Yang kita punya ini adalah warna navi ya teman-teman Soal build quality-nya saya rasa cukup bagus ya Meskipun berbahang plastik Tapi ini udah cukup oke di harga neckband dibawah 200 ribu Apalagi si DOI juga udah waterproof IPX4 Jadi aman saat terkena keringat atau percikan air Ketiga buah struktur kontrol di neckband JT09 ini Pertama ada tombol volume plus dan juga sebagai tombol next Kedua ada port charger untuk pengisian daya Ketiga ada tombol on off Keempat ada tombol volume minus sebagai tombol preview juga Dan terakhir ada lampu light indikator Untuk spesifikasinya si DOI udah punya dukungan bluetooth versi 5.1 Dengan baterai di 180 mAh Klimnya bisa sampai 14 jam ya dengan settingan volume 60% Speakernya sendiri di 10mm dengan frekuensi 20Hz sampai 20kHz Jangkauan jalannya maksimal di 10m Buat pengisian daya sekitar 30 menit bervoltase DC 5V Buat cara pemakainya gampang banget Teman-teman tinggal tekan aja tombol on off selama 3 detik Hingga lampu indikator berwarna Lalu aktifkan bluetooth smartphone kalian dan pilih JT09 Pada saat sudah terkoneksi maka akan ada tanda bunyi seperti ini Dimana suara ini bagi saya cukup mengganggu ya teman-teman Karena keluaran suaranya itu keras banget di telinga Dan tidak bisa dikecilkan Semoga aja JT bisa kasih solusi opsi untuk mengecilkan bunyinya ini Soal fitur JT09 memiliki fitur noise cancelling, crystal clear call, dan HD sound quality Lalu bagaimana bang kualitas audionya? Buat kualitas audionya pas kita tes masih asik ya Tipikal yang balance, suara vokalnya itu gak mendem Bassnya cukup terasa dengan instrumen musik yang terdengar dengan jelas Meskipun gak terlalu detail banget dengan soundstack yang biasa aja Nah, pas kalau diajak denger lagu yang temponya lagak ngebit itu emang kurang nyaman Apalagi kita naikin volumenya di atas 80% High dan treble-nya itu terdengar ada distorsi Jadi telinga saya kurang begitu nyaman Tapi secara keseluruhan untuk kualitas audio di JT Nightband 09 series ini Saya bilang udah bagus ya di kelas harganya Gak mengecewakan Dan untuk fitur noise cancelling saat kita gunakan Masih tipis-tipis terdengar suara ambience dari luar Kalau pas kita tes buat main game tetap ada suara delay ya Hal ini emang wajar buat headset bluetooth Tapi buat dipakai nonton Youtube latensinya itu tipis banget kayak gak ada delay Gimana teman-teman menurut kalian kualitas Nightband JT 09 ini bisa tulis aja di kolom komentar Pendapat saya buat Nightband JT 09 series udah bagus Overall saya suka kualitas audio yang balance sesuai dengan selera saya Kombinasi bass, mid, dan treble-nya yang baik Clarity juga oke Soal desain dan build quality udah cukup oke Sekali lagi di harga 100 ribuan Serta fitur-fitur yang ditawarkan juga berfungsi dengan cukup baik Kalau kekurangannya mungkin ada beberapa ya Yang pertama itu ada di bunyi audio pas kita nyalain si JT 09 Yang terlalu keras jadi agak mengganggu Yang kedua pas kita push volumenya di atas 80% Ke atas kualitasnya itu lebih ke bright Jadi pas didengerin bikin kurang nyaman di telinga Selebihnya ini udah sangat rekomen buat teman-teman beli Di harga Nightband 100 ribuan Yaudah gitu aja teman-teman video review Nightband JT 09 series ini Jika teman-teman ada pertanyaan bisa tulis aja di kolom komentar Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel youtube main tekno Dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Saya Rohmat dari Magetan pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton